3 unit tambang timah ilegal yang nekat beroperasi di dekat kawasan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digerebek polisi pada Kamis pagi. Tim Resmo Polda Bangka Belitung menyita 3 unit mesin tambang, 3 alat berat dan ratusan kilogram pasir timah. Tambang timah ilegal ini nekat beroperasi persis di dekat kawasan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Bangka Belitung. Kedalaman tanah yang digali dari aktivitas tambang pasir timah ini mencapai puluhan meter. Terpantau beberapa kali tanah berpasir longsor apalagi ketika hujan. Saat Tim Resmo Polda Bangka Belitung tiba di lokasi, 3 unit alat tambang jenis TN sedang beroperasi di dalam satu lubang kalian, dengan 5 orang pekerja di setiap unitnya. Sebagian pekerja tambang juga terlihat di 3 bak besar di permukaan tanah atau sakan, tempat pencucian pasir timah. Tak hanya itu, 3 unit alat berat jenis eskavator juga sedang bekerja mengeruk tanah di sekitar lokasi tambang. Dari hasil interogasi petugas kepada pekerja, diketahui pemilik tambang bernama Atau, bersama Oknum Perwira yang berdinas di Polres Pangkal Pinang. Tim Intelmob melaksanakan kegiatan hari ini, kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya aktivitas tambang, yang mana kegiatannya di sebelah VVIP Bandara, di mana alat berat yang bekerja ada 3, dan unit juga PI-nya ada 3. Nah, untuk sementara kita mengamankan, karena laporan dari masyarakat, bahwa TI tersebut belum jelas siapa pemiliknya. Barang bukti yang disita petugas dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Polisi masih memburu pemilik tambang timah tersebut, sementara para penambang hanya dimintai keterangan. Adha Agus mengaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.